Intro Selanjutnya Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Provinsi Karsel gelar Pekan Olah Raga dan Seni ke-10 yang memperlombakan 13 cabang lomba yang dipersiapkan untuk tingkat nasional Festival Pekan Olah Raga dan Seni Porseni ke-10 tingkat provinsi digelar Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 hari yang diikuti 13 kabupaten kota berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin akhir pekan tadi Total ada 13 cabang yang diperlombakan kali ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karsel Muhammad Yusuf Effendi yang turut dihadiri perwakilan Kepala Dinas di 13 kabupaten kota, pengurus PGRI dan IGTKI Festival Porseni yang mengambil tema Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Bersatu sebagai penggerak membangun generasi unggul dan sehat menuju Indonesia Maju menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun tidak memadamkan semangat IGTKI untuk berkarya berinovasi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas lebih baik Ketua IGTKI Karsel Nolai Lawati menyatakan terselenggaranya Porseni ke-10 ini tidak lepas dari dukungan pemerintah provinsi Porseni ini dapat menunjukkan kualitas pendidik TKI yang tinggi tanpa meninggalkan tugas utama mereka Tujuannya adalah kami mengukir kembali bakat-bakat yang kami tersembunyi siapa sih yang mampu mengembangkan kembali seni atau inovasi yang terbaru khususnya untuk pendidik anak usia ini Nanti ini menangnya akan ikut tingkat nasional lah Bu Alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah seleksi 13 kabupaten kota maka ini sudah tingkat provinsi dan yang tingkat provinsi ini dapat seleksi akan lanjut ke tingkat nasional Ada pun 13 cabang lomba kali ini diantaranya banjar penting, cipta lagu, menyanyi solo, duet, bernyanyi sambil bermain, tari kreasi ciptaan guru, MTK dan lainnya Pemenang di tingkat provinsi ini nantinya akan mewakili karasol ke tingkat nasional pada tahun 2023 mendatang Eko Anggoro, Bancar TV Terima kasih telah menonton